Bus Garuda Mas yang mengangkut lebih dari 50 orang penumpang ini masuk ke sungai sedalam 3 meter saat hendak menyalip truk tronton di Jalan Raya Gubuk, Purwoda di Geropokan, Jawa Tengah, Minggu Pagi. Saat hendak menyalip, bus penumpang dari Jakarta menuju pelora itu tersengkol truk tanpa muatan yang melaju dari arah yang sama. Sopir bus tak bisa mengendalikan setir hingga membuat bus oleng dan roda depan bus terperosok ke pahu jalan hingga terguling masuk ke sungai. Sementara sopir truk melarikan diri. Dengan menggunakan alat seadanya, para penumpang berusaha keluar untuk menyelamatkan diri dari dalam bus dengan memecahkan kaca jendela bus. Pihak polisian yang datang pun langsung membantu evakuasi korban. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun tiga penumpang mengalami luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara sejumlah penumpang mengalami luka ringan di bagian kepala, kaki, dan tangan akibat terinjak dan terkena pecahan kaca bus. Kini kecelakaan tersebut masih dalam penanganan saat lantas polres Geropokan, Jawa Tengah. Dari Geropokan, Jawa Tengah, Nugro Hojandro untuk CSI, RTV.